Gak tau ya? Gak tau, kalau pengalaman saya sih sebenarnya Jakarta tuh pompa semua udah cukup oke, beneran tanggul juga udah oke. Jadi perhatikan aja, biasanya kalau hujan lama kemarau, kalau langsung hujan, biasanya tuh memang banyak kayu-kayu ranting nutupin saringan. Baik kita dulu selalu taruh alat berat. Kalau saringan ketutup, tentu volume air kan gak bisa turun tepat. Nah sama tentu pasukan orangnya masih keliling, pasukan biru juga masih keliling. Tiap kali hujan, jangan kata apa ya? Kadang-kadang orang buang sampah, jangan nyumbat. Kalau nyumbat volume turunnya telat. Selamat pompanya masih diperhatikan, jalan jamnya masih penuhin. Jangan ngidupin pompanya telat. Kalau kamu telat gak keburu. Saya orang tambang kan, jika kita ngidupin pompanya telat, udah terlalu tinggi bisa gak keburu. Saya kira mungkin tergenang itu karena mungkin ada pompa yang telat, saya gak tau. Saya udah hampir tiga tahun gak tau urusan. Dua tahun lah ya. Dua tahun digunungin apa ya? Masuk normalisasi atau normalisasi, Pak? Saya gak tau teori ini. Kita tuh kadang-kadang gini, saya kemarin di Jepang ya, saya sampai video, saya lihat di Jepang itu saya ketawa-ketawa sendiri. Saya gak mau tau ngomong siapa lah. Jadi ada yang ngomong gini. Ngapain bikin jalan layang-layang? Dibongkar, Jepang udah, coba kembali ke Jepang. Ke Jepang tuh kereta api, semua layang di atas loh. Lalu waduh, kita mau bangun di MRT, dimaki-maki kita. Ngoce macam-macam. Termasuk jalan layang, berapa tingkat katanya salah. Jepang, kalau Jepang salah kok, kita pakai Toyota seluruh dunia. Enggak buk doa, orang Jepang gitu loh. Di dunia ini gak ada yang baru, dong kan. Kita negara yang terlambat bangun, itu untung. Gak usah teori baru, dan nyontek aja kesalahan negara lain. Kalau negara lain udah seperti itu, kita nyontek. Yaudah, saya pikir kayak gitu ya. Pak, untuk penerbangan banjir, naturalisasi atau normalisasi, Pak? Aduh, tau soal kata-kata gitu, Pak Bu Benul sekarang lebih pinter deh, saya. Pak, untuk penerbangan banjir, kan.